Terima kasih telah menonton Bahas standar penampilan dari personil toko Alphamart Mulai dari store crew perempuan, store crew perempuan berjilbab, store crew laki-laki, dan chief of store Penampilan store crew perempuan yang sesuai standar adalah sebagai berikut Rambut harus berwarna hitam, bersih, dan tidak lepek Bagi yang memiliki rambut panjang melebih bahu, maka wajib diikat dengan rapi Ikatlah rambut dengan model ekor kuda Ikat rambut harus berwarna hitam polos Bagi yang memiliki rambut pendek, diwajibkan dijepit di sisi kanan dan kiri menggunakan jepit rambut warna hitam polos Pastikan kru perempuan mengenakan make up dan tidak berlebihan Seragam Menggunakan seragam store crew yang terjaga kebersihan dan kerapihannya Warna seragam dipastikan cerah Seragam dimasukkan ke dalam celana dengan rapi Selalu kenakan ID card bertali biru pendek dan sisi foto dapat terlihat dengan jelas Aksesoris yang diperbolehkan adalah jam tangan yang tidak berlebihan serta anting-anting Tidak diperbolehkan menggunakan kutek dan cincin kecuali cincin nikah Tidak diperkenankan menggunakan gelang, kalung, bros maupun pin Kecuali pin promo Alfama Selana Bagi kru perempuan diwajibkan menggunakan celana panjang berbahan jeans warna hitam polos Dengan model skinny, tidak hipster, panjang menutupi mata kaki Gunakan ikat pinggang warna hitam polos dengan kepala sabuk berukuran standar Sepatu dan kaos kaki Gunakan sepatu sesuai standar dalam kondisi bersih dan layak pakai Kaos kaki berwarna hitam polos, tertutup oleh celana, dan dalam kondisi bersih serta layak pakai Bagi store kru berjilbab, ada standar-standar dalam berpenampilan yang harus dipatuhi Secara umum, sama dengan standar penampilan kru perempuan tanpa jilbab Pembedaannya adalah aturan dalam hal berjilbab Jilbab menggunakan kain hitam polos, termasuk penggunaan dalaman jilbab pun harus hitam Gunakan jilbab secara rapi dan dimasukkan ke dalam keras seragam Tidak diberkenankan menggunakan bros maupun aksoris jilbab apapun Pastikan kru perempuan mengenakan make up dengan tidak berlebihan Berikut adalah pemakaian seragam yang salah pada kru perempuan Penampilan store kru laki-laki yang sesuai dengan standar adalah sebagai berikut Rambut, harus berwarna hitam, panjang tidak melebihi keras seragam, bersih dan tidak lepek Wajah tampak bersih, tanpa kumis, jenggot dan jambang Seragam Menggunakan seragam store kru yang terjaga kebersihan dan kerapihannya Warna seragam dipastikan cerah Seragam dimasukkan ke dalam celana dengan rapi Selalu kenakan ID card bertali, biru pendek dengan sisi foto dapat terlihat dengan jelas Aksesoris yang diperbolehkan adalah jam tangan yang tidak berlebihan Tidak diperbolehkan menggunakan gelang, kalung, bros maupun pin Kecuali pin promo alfama Celana Bagi kru laki-laki diwajibkan menggunakan celana panjang bahan jeans warna hitam polos Dengan model standar, tidak hipster, panjang menutupi mata kaki Gunakan ikat pinggang warna hitam polos dengan kepala sabuk berukuran standar Sepatu dan kaos kaki Gunakan sepatu sesuai standar dalam kondisi bersih dan layak pakai Kaos kaki berwarna hitam polos, tertutup oleh celana dan dalam kondisi bersih serta layak pakai Chief of store Sebagai seorang pejabat toko, maka haruslah dapat menjadi contoh Salah satunya dalam hal penampilan Berikut adalah standar penampilan seorang pejabat toko Rambut, aksesoris, celana maupun sepatu Disesuaikan dengan standar tampilan personil perempuan maupun laki-laki Pembeda untuk pejabat toko adalah menggunakan seragam sesuai dengan gambar Berikut contoh penampilan yang tidak sesuai standar Tidak kalah penting untuk diperhatikan selain penampilan personil toko Yaitu penampilan toko Alphamart itu sendiri Kebersihan dan kerapihan setiap detail toko Merupakan cerminan pelayanan kepada konsumen Area halaman toko Area teras toko Area kasir Area seles Area gudang Area kantor Area toilet Demikian video mengenai Tidak kalah penting untuk diperhatikan selain penampilan toko Alphamart Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih